Oke, selamat pagi, Chao Seng Hao, murid lawa sekelas tujuh yang terkasih. Salam saya semua di rumah saja. Hari ini kita masuk di pertemuan ketujuh ya. Tapi sebelumnya, lawa seakan beritahu dulu dan mengucapkan, luar biasa ya, murid lawa se yang berhasil ujian dengan sempurna yang dapat 100. Dan yang tentunya yang sudah bisa kirim ujiannya itu semua sudah tuntas. Jadi tidak ada lagi yang tidak tuntas. Pertemuan tujuh ini, dia sudah masuk dari pertemuan enam ya. Jadi pertemuan enam mulai sampai diperkirakan. Kalau tercapai, kita sampai pertemuan sepuluh. Sampai pertemuan sepuluh. Terus, di pertengahan Otober ada ujian yang namanya tengah semester. Jadi diperkirakan, kalau tercapai sampai pertemuan sepuluh. Matis, bahan yang kita ambil untuk ujian PTS adalah dari pertemuan enam sampai pertemuan sepuluh. Oke, sekedar pemberitahuan. Oke, kita masuk dalam pembelajaran hari ini. Modul Bahasa Mandarin Lause, pertemuan tujuh. Nah, kamu bisa lihat sendiri di layar kamu. Penggunaan kata teg dalam Bahasa Mandarin. Teg merupakan partikel yang menunjukkan kepemilikan. Peraika yang menunjukkan kepemilikan dalam Bahasa Mandarin, berbalikkan, berkebalikkan dengan pola dalam Bahasa Indonesia. Contoh, pakaian ibu, saya wo, pakaian saya wo, teg ibu. Ini bacaannya akan langsung tuliskan. Wo, teg ibu. Jadi teg ini artinya punya. Punya kepunyaan untuk kata benda. Ya, punya kepunyaan untuk kata benda. Makanya setelah dia menjadi kalimat begini, wo, teg ibu itu artinya saya punya pakaian. Atau saya punya baju. Seharusnya, seharusnya itu dalam Bahasa Indonesian itu, ibu itu baju. Ya, ibu itu baju. Ibu baju, ya. Nah, jadi kalimat tersebut berarti dia, saya punya baju, gitu ya. Kalau bilang pakaian, pakaian itu dia merangkap ro, celana, bisa ya. Kalau ibu itu sudah jelas dia baju. Nah, ini pakaian saya nih, lo usah akan ganti dia. Jadi, saya punya baju. Ya, jadi ini pakaian hapus aja langsung ya. Oke. Ya, kita lihat ya. Ibu itu sebenarnya adalah baju. Jadi, wo, teg ibu saya punya baju. Dalam hal ini, teg berperan sebagai patika menunjukkan kepemilikan. Karena itu untuk menerangkan kalimat kepemilikan teg diletakkan di antara hal yang menerangkan dan diterangkan. Contoh. Bacaannya, itu adalah rumah siapa. Ya, rumah siapa. Rumah punya siapa. Ya, lengkapnya gitu ya. Oke, kalimat yang berikutnya. Nah, siwomen teg cia. Nah, siwomen teg cia. Itu adalah rumah punya kita. Nih, yu, ta, te, tin, hua, hau, mama. Apakah kamu mempunyai nomor drive-pon dia? Nah, yu, ada nomornya ya, 0812-05 dan seterusnya itu Tasya. Terus ada nama Tasya. Tasya. Ini ada banyak orang. Nah, dia memakai baju berwarna putih. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, jadi di kalimat-kalimat yang Allah sediakan di modul tersebut, itu sama seperti sebelumnya. Kamu bisa tulis kembali, bacaannya, gurata mandarinya, bahasa Inggrisnya, itu kirim ke WA untuk dapatkan nilai bonusnya. Dan juga bisa merekam pakai suara juga ya. Oke. Dan kirim ke WA juga itu akan dapatkan bonus nilai tugasnya. Yang akan ditambahkan ke nilai tugas PTS ya, tengah semester. Oke, kita lihat uji diri. Apakah Tasya adalah teman baik sesuai dengan pencapaan di atas? Nah, kamu bisa jawab. Pilih mana jawaban yang paling benar. Dan ingat, uji diri ini adalah nilai bonus ya, nilai tambah. Jadi, terserah kamu mau kerjakan atau tidak, itu tidak wajib. Bagi yang mau, ya silakan. Dan bisa ditambahkan nanti ke nilai tugas PTS ya. Oke, nomor dua disebut apa? Tiga yang menunjukkan kepemilikan. Ya, pilih mana jawaban yang paling tepat. Oke, sampai di sini pertemuan tujuh kita hari ini. Salam sehat semua di rumah saja. Saya cien.